Ledakan eksplosif yang terjadi di gudang penyimpanan di Darmaga Beirut, Libanon menjadi salah satu kejadian paling menyedihkan di sepanjang tahun 2020. Rekaman video amatir pun memperlihatkan betapa porak-porandainya kota Beirut pasca ledakan eksplosif tersebut. Banyak pengukiman warga serta fasilitas publik yang rusak sehingga banyak korban yang kehilangan tempat tinggal akibat ledakan. Selain banyaknya korban yang berjatuhan, banyak pula yang dilaporkan hilang akibat ledakan di gudang penyimpanan kembang api dan petasan ini. Otoritas setempat masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan yang terjadi di sekitar wilayah padat penduduk ini. Bunyi ledakan pun dilaporkan mencapai titik sejauh 150 mil atau setara 250 km dari titik ledakan dengan kerugian material sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 72 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!